Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics. Ikan hias datang silih berganti di rumah kamu. Ada yang mungkin setelah 2 minggu kamu rawat lalu mati. Ada juga yang baru 2 hari kemarin datang ke rumah sebagai peliharaan baru. Ikan yang datang pun bermacam-macam, mulai dari yang jumbo, atau mungkin kamu pelihara yang mini alias bocil-bocil. Tentu makanan ikan ketika jumbo dengan yang masih kecil jelas berbeda. Dan salah satu opsinya, selain peliharaan kecil, opsi yang paling sering diberikan adalah cacing darah beku. Atau bahkan ada yang menyingkatnya sebagai cabek. Jadi, ketika kamu buka marketplace atau tempat jual beli lalu ada kata-kata cabek, kamu jangan bingung ya, karena itu adalah singkatan dari cacing beku. Lalu ikan apa saja yang makan cacing beku? Sebelum mulai, apapun ikannya yang makan cacing beku, kamu bisa mendapatkan cacing beku tersebut dari Premium Insect, Best Fit Healthy Pets. Kalau kamu lagi sibuk kerja, kuliah, atau belajar, nah cacing beku ini praktis banget kamu kasih ke ikan-ikan kesayangan kamu. Kamu bisa langsung aja ke Instagramnya, at premium.insect. Kamu pun bisa tanya-tanya dulu seputar pakan tersebut di Instagram Premium Insect tersebut. Dan bakal dikasih saran mana yang terbaik buat ikanmu. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai, inilah 9 ikan memakan cacing beku. Yang pertama, ada ikan oskar. Bisa dibilang ikan oskar ini ikan sejuta umat, apalagi buat kamu yang menggeluti dunia ikan predator. Meskipun mungkin udah nggak pelihara lagi, tapi paling tidak biasanya pernah pelihara ikan ini. Sebagai ikan omnivora, ikan oskar mau memakan apapun, baik itu daging-dagingan atau yang sifatnya vegetasi. Termasuk cacing beku. Ikan oskar juga lahap bahkan doyan memakannya. Kalau kamu parawat ikan oskar, kamu punya banyak opsi untuk memberinya makan. Mulai dari pelet, udang, ikan, sampai cacing beku. Nah, cacing beku inilah yang jadi opsi untuk makan yang cukup praktis karena ia cukup ditaruh di freezer saja. Bisa dibilang cacing beku buat ikan oskar adalah makanan yang paling praktis kedua setelah pelet. Kemudian, di urutan kedua, ada ikan toman. Bisa dibilang toman alias cana mikropeltes ini adalah ikan monster yang makannya gila-gila. Ia mau memakan mulai dari kodok, ikan lele jumbo, sampai memakan tikus pun ada juga kasusnya. Meskipun terkenal akan kegilaan karena ikan ini adalah ikan monster, rupanya ketika ia masih kecil alias baby-baby, ia mau memakan cacing beku. Pas ukuran sekitar 3-5 cm, ikan ini demen banget dan bakal menghubungi cacing-cacing beku yang udah kita sediakan. Kenapa menghubungi? Karena ketika toman masih kecil-kecil sekali, mereka dipelihara secara bersamaan dalam satu tank yang sama. Karena ikan ini bisa berebut satu sama lain, jadi saran sih sebaiknya memberi makan cacing beku secara merata kepada mereka. Supaya antara toman satu dengan yang lainnya kebagian jatah semuanya. Selanjutnya, di urutan ketiga ada ikan tiger sovelnose catfish. Ikan dengan kumis dan corak harimau ini emang unik banget. Dan ternyata nggak sedikit juga loh yang melihara ikan ini dari kecil. Biasanya berada di ukuran sekitar 10 cm. Apalagi dengan harga yang cukup murah serta terjangkau, ikan tiger sovelnose catfish punya penggemar serta penghobinya sendiri. Ikan ini memang bisa dibilang sudah paling pas ketika memakan cacing beku. Karena ketika ia dikasih makan ikan-ikan kecil, sebenarnya sih bisa-bisa saja. Tapi akan jauh lebih sulit karena sebagai catfish yang merupakan ikan tipe bawah, ia susah menjangkau ikan-ikan kecil tersebut. Kalau kamu melihara ikan tiger sovelnose catfish ini di sebuah community tank, yang artinya banyak-banyak ikan-ikan yas lainnya, pastikan cacing beku yang kamu berikan sampai ke dasar atau bagian bawah tank. Sehingga memastikan ikan ini mendapatkan makanannya dan tidak berebut oleh ikan lain. Berikutnya, pada urutan keempat ada yang namanya ikan tiger bug. Ikan yang jadi ciri khas dengan loreng-lorengnya mirip harimau, tapi tubuhnya bantet ini juga banyak yang pelihara. Apalagi biasanya ada juga yang memelihara ikan ini di sebuah tank aquascape. Dulu pernah coba, ikan tiger bug diberi makan daging ikan lele yang sudah terkoyak-koyak. Hasilnya ikan tiger bug beramai-ramai menghubungi daging lele tersebut. Tapi apakah ini harus makan daging lele? Tentu saja tidak. Itu hanya fakta menariknya, bahwa ikan ini bisa dibilang piranha versi mini. Karena ikan ini biasanya dipelihara bersama ikan-ikan kecil lainnya, akan sangat pas kalau kamu memberinya makan berupa cacing darah beku. Kamu bisa kasih ikan-ikan ini 2-3 kali sehari dengan porsi secukupnya. Ingat bahwa lebih baik memberinya makan lebih intens, tapi porsinya sedikit-sedikit daripada langsung banyak tapi seabreng. Lalu, pada urutan kelima ada ikan koki. Ikan ini punya tubuh yang gemoy karena berbentuk cenderung bulat dan mengempal. Memang sih, ikan koki identik dengan diberi makan berupa pelet. Tapi nggak cuma pelet ya. Ada banyak pakan alternatif dari ikan koki, seperti brokoli sampai cacing beku pun bisa. Kalau kamu menaburkan cacing beku ke ikan koki, maka kamu akan melihat mulutnya tampak membuka dan menutup bagaikan vakum cleaner yang ada di perabotan rumahmu. Cacing beku buat ikan koki ini sama praktisnya seperti pelet. Intinya juga tetap sama, yaitu kuncinya ada di pemberian pakan yang tidak berlebihan untuk ikan kokinya. Takutnya kalau kamu memberikan cacing beku terlalu banyak, maka ikan koki ini bisa saja kekenyangan dan mati. Selanjutnya, pada urutan ke-6 ada ikan afrikan siklit. Ikan afrikan siklit terkenal akan warna-warni dan berbagai macam variasi jenisnya. Sampai-sampai orang yang bahkan sudah atau mungkin sering berkecimpul di dunia ikan hias pun yang kadang juga lupa karena ada ribuan lebih jenis ikan afrikan siklit. Jadi maklum kalau seseorang tidak mampu menghafal dan mengingat semua jenis ikan ini. Yang jelas ikan afrikan siklit dari segi pemberian makan terbilang cukup praktis karena bisa kamu beri makan cacing beku selain pelet. Tidak hanya praktis, tapi dari segi pemandangan di kamu pun juga bakal terlihat lebih enak. Coba bayangkan saja, kamu menatap sebuah tank lalu memasukkan cacing beku ke dalamnya sebagai makanan. Dan lihat gerombolan ikan warna-warni menghubungi makanan tersebut. Meskipun ikan ini tampak lahap dan banyak ikannya, prinsipnya tetap sama seperti ikan koki, yaitu jangan terlalu banyak memberi makan. Berikutnya, pada urutan ke-7 ada ikan canamaru lioides atau akrep disapa canamaru. Ikan canamaru sebagai salah satu jenis cana memang makanan favoritnya beragam mulai dari serangga sampai maggot. Hanya saja ketika ia masih kecil, ia lebih sering juga diberi makan dengan cacing beku. Selain praktis, buat penghobinya juga gampang dimakan oleh si canamaru tersebut. Karena umumnya yang pelihara canamaru tanpa filter, kamu sebagai penghobi atau perawat ikan ini wajib untuk rajin-rajin mengganti air secara rutin. Atau kalau kamu mau meminimalisir kotornya air tersebut, kamu bisa menggunakan sponge filter sebagai langkah minimalnya. Selanjutnya, pada urutan ke-8 ada ikan Black Ghost Knaifis. Black Ghost Knaifis atau dikenal ikan hantu emang favorit banget karena merupakan ikan yang bentuknya cukup unik. Dimana ia mirip seperti bulu burung, tapi juga pisau sekaligus hantu berwarna hitam. Menjadikannya sebagai hewan yang menyeramkan, tapi sekaligus unik. Meskipun bentuknya aneh, tapi makannya nggak aneh-aneh kok. Kamu bisa kasih ia makanan berupa cacing beku. Dan dengan sensor elektriknya, ia mampu mendeteksi cacing beku tersebut sebagai makanan untuknya. Karena ikan ini cukup sensitif dengan air, sebaiknya selain diberi makanan cacing beku, diimbangi juga dengan filtrasi air yang mumpuni di tank tersebut. Terakhir, pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan diskus. Kamu mungkin adalah salah satu orang yang mengemari ikan diskus dari segi warna dan coraknya. Ada yang berwarna biru, merah, sampai lemon pun juga ada. Dan salah satu makanan dari ikan warna-warni tersebut adalah cacing beku. Dari yang awalnya ia berdiam diri di suatu spot tank tersebut, ia akan bergerak menuju ke arah tempat cacing beku itu diturunkan. Nah, uniknya adalah ikan diskus ketika diberi makan cacing beku itu cocok banget. Karena ikan diskus tersebut bisa dibilang adalah sumber nutrisi atau protein yang bagus buat si ikan diskus tersebut. Bahkan bisa juga mempengaruhi kecerahan warna dari ikan diskus tersebut. Jadi bisa dibilang manfaatnya banyak banget ya si cacing beku buat ikan diskus tersebut. Nah, jadi itulah 9 ikan pemakan cacing beku. Kalau kamu punya sacing beku, enaknya dikasih makan ke ikan apa ya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Duh! Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya.